Halo teman-teman apa kabar semuanya kembali dengan saya Lika dan welcome back to my channel selamat menikmati kita diberkati tentunya dan semua harapan dan impian serta doa-doa kita yang belum terjawab di tahun yang lalu di genapi di tahun ini amin dan doa saya teman-teman semua diberi kesehatan umur panjang dan yang terpenting lagi corona menghilang dari muka bumi ini ya teman-teman biar saya juga bisa pulang kampung ketemu sama keluarga udah kangen teman-teman udah lama nggak pulang karena kan pandemi jadi ya nggak mau ya harus nunggu sampai ya situasinya benar-benar ya kondusif lah begitu soalnya kan saya sama anak-anak oke teman-teman dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat saya masak pertama masak di awal tahun 2022 apa yang saya mau masak yuk kita lihat apa yang sudah ada teman-teman hari ini saya mau masak ikan kuah kuning khas dari Ambon Manise jadi ikan tuna ya teman-teman dan ini bumbu-bumbunya ini ada cabai bawang putih bawang merah tomat serai dan kuas oh ya saya lupa jahe sama kunyit gitu ya jadi saya mau masak masak kuah kuning teman-teman nanti ya setelah ini saya blender dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman ya bumbunya udah siap dan ini bumbu yang tadi saya sudah haluskan jadi tadi saya lupa kasih kunyit sama jahe nah udah di dalam terus juga kemiri nah ini tomatnya teman-teman jadi ah ini ya ini yang tidak dihaluskan karena anak-anak saya mau makan nah ini tonainnya dia tonainnya itu saya beli yang dari freezer teman-teman karena disini ah susah dapat ikan yang segar ya saya mau masaknya nih dua versi teman-teman jadi yang satunya pedas jadi pakai kuah ikan kuah kuning yang pedas buat saya terus yang satunya lagi kering teman-teman untuk anak-anak tapi nggak terlalu suka karena dia suka kayak di grill begitu teman-teman tapi setengah matang kalau masak kayak gini dia nggak terlalu suka jadi ini saya buat hanya untuk saya dan anak-anak nggak tahu ya kalau memang menirnya coba dan dia suka ya udah dia bisa dia juga makan tapi kalau nggak ya udah saya juga lebih senang karena saya suka ikan teman-teman karena tadi saya bikin bumbunya itu udah pakai minyak teman-teman blendernya pakai minyak jadi ini minyaknya saya kasih dikit aja ya biar nggak kebanyakan nih nah teman-teman ini sudah saya masukin tomat ya teman-teman tomat serai sama lengkuas ntar kalau tomatnya udah agak layu terus saya masukin ikannya ini sama daun salam cuman daun salam saya habis teman-teman terus apa namanya enaknya juga pakai kemangi tapi karena saya nggak punya disini susah kali dapat kemangi yang dari Indonesia kecuali ke toko Thailand gitu baru ada ya karena saya belum ada waktu jadi ya kita masak pakai apa yang ada aja ya Nah ini ikannya teman-teman udah saya masukin saya kasih cuka jadi biar dagingnya matang sama cuka terus kemudian garam tutup sebentar sampai kita koreksi rasa kalau udah matang udah enaknya kita angkat ya Mari kita lihat teman-teman udah matang belum eh panas ongkak nah Tara tadi saya kasih air dikit ya teman-teman kita tunggu sampai kering baru diangkat setelah tutup lagi dulu ini udah mau kering ya kita masuk sampai kering terus eh saya mau kasih jintan sama ketumbar jadi biar harum dia ini hanya untuk yang masa kering ya teman-teman kalau yang kuahnya itu enggak pakai jintan nama ketumbar oke ya mau kering teman-teman Nah saya kasih ketumbar-tumbar nya satu sendok makan eh sendok makan sendok teh kemudian jintannya juga setengah sendok teh jintannya setengah sendok teh udah nah ini udah mau kering teman-teman jadi biar harum aja sih nah ini udah siap teman-teman kompurnya udah saya matiin teman-teman ini punya anak-anak udah siap leker toh saya jadi lapar nah mari kita ke dapur dan saya juga mau bikin papeda juga bikin urak ya nanti kita makan bareng-bareng ya jadi teman-teman kuah ini sama aja kayak yang pertama saya buat untuk anak-anak bedanya cuman yang yang untuk anak-anak kering yang buat saya tuh pakai kuah dan ini saya mau tumis bumbunya ya selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sekarang saya mau bikin papeda ya Nah pasti teman-teman pikir nih kok bisa dapat dapat sagu begitu ya tapi saya bikinnya nggak pakai sagu teman-teman karena kalau pakai sagu oh sagunya naik di pesawat mahal teman-teman saya pakai ini ini apa namanya ada verset mil ini dari kentang jadi tepung yang begitu kayak terigu begitu tapi dari kentang tapi bisa untuk papeda jadi ya teman-teman bisa lihat saya buat sekarang ya ini kita buka kata pepatah tidak ada tidak ada akar batang pun jadi ya jadi kalau tidak ada sagu ambun pakai adab kental teman-teman ya Nah ini dia tepungnya teman-teman nanti dikasih air tapi enggak terlalu cair enggak terlalu kental gitu ya saya nanti mau panasin air Oh iya ini namanya cmp teman-temannya jadi kalau kita di ambun itu kalau makan papeda itu pakai ini cmp namanya terus papedanya tuh di dikore kita kita bilang dikorenya pakai aru-aru itu aru-aru namanya bikin papedanya pakai ini baru kemudian makannya tuh pakai ini ini namanya gata-gata teman-teman kalau di Ambon kita bilang jadi saya bawahnya ini dari Ambon ya karena ya itulah tradisi kita kalau makan papeda pakai ini ya ini udah mendidih teman-teman kita mau saya buat sekarang ya Nah bisa lihat ntar kalau udah sampai gajar nih begitu berarti itu udah udah jadi gitu ya Nah nah ya seperti seperti begini teman-teman nah teman-teman udah siap dan saya mau makan sekarang udah lapar ya anak-anak udah tidur jadi kalau saya mau makan begini saya tunggu mereka tidur dulu kalau enggak ayo saya nggak bisa menikmati betul ya beda ikan kuah kuning sama urap em kalau orang bilang gudangan ya teman-teman dan saya mau makan sekarang sudah lapar mari makan teman-teman nah ini urapnya di sini teman-teman di situ dulu deh jangan kebanyakan nggak habis ini ada kuahnya sama ikan nah ini menir buat video saya teman-teman jadi begini caranya balik kepeda teman-teman nah ini dia nih nah enak enak oke mari makan teman-teman ikan besok nahimu Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa di subscribe ya teman-teman dan tekan tombol notifikasinya agar kalau saya upload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan! Oke teman-teman terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!